Babat Giyanti Karya Raden Ngapi Yosotipuro I, Episode ke-103 Benes Sunan Kabanaran Menyerang Tanah Gowong Setelah bermarkas di desa Kowangan, Sang Raja Kabanaran mengumumkan kepada pasukan untuk berpindah ke Margowati. Di Margowati, markas didirikan dan barisan disiagakan. Margowati dibangun mirip kota. Pasukan yang berada di gedung semua berkumpul di alun-alun Margowati. Kalau hari Sabtu, Sang Raja mengadakan latihan tombak. Sang Raja memutuskan tanah gedung untuk dibagi kepada sejumlah orang. 14.000 cacah diberikan kepada pangeran Atiwijojo. Dan yang 14.000 lainnya diberikan kepada yang lain. Prajurit gedung juga mendapat bagian. Hanya prajurit keparak yang dibisahkan, diberi tanah yang lain. Adipati Suryanagoro diberi 3.000 cacah tambahan tanah. Para tumenggung masing-masing mendapat tambahan 1.000 cacah. Untuk para prajurit suronatan serta dari pasukan keduh yang berprestasi dan berani di medan perang, diberikan masing-masing 150 cacah. Ada seorang bupati yang datang dari Gowong bernama Tumenggung Mangkudirjo. Maka padanya diberikan tanah 800 cacah. Dahulu namanya Wiroduto dan diangkat sewaktu masih berkeraton di Kabanaran. Sekarang dia menghadap di Margowati dengan sembunyi-sembunyi melalui pegunungan. Kedatangannya melaporkan bahwa di tanah Gowong ada loji kompeni yang berada di desa Sempuno. Loji itu hanya ditempati 30 serdadu kompeni kulit putih dan 100 serdadu bukit sebali. Gitu Menggung Mangkudirjo meminta pasukan untuk menyerang loji Gowong. Permintaannya dipertimbangkan oleh Sang Raja. Lalu diundang para punggawa untuk berunding. Berkata Sang Raja. Bicarakan oleh kalian, juga Kanda dan Dinda semua. Bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan. Ada beberapa pilihan musuh yang perlu diserang lebih dahulu. Mana yang didahulukan. Pangeran Adi Wijoyo berkata. Saudara-saudara semua, ayo katakan pendapat kalian tentang perintah Sang Raja. Dimana sebaiknya kita mulai memukul musuh. Di cacaban itu ada barisan musuh yang besar. Di Magelang ada lagi. Di Mataram ada barisan kumerni yang dipimpin Panglima Buminoto. Dan dua mayor, Sakeber dan Kop. Lalu ada lagi di Ambarawa, di Pagelen dan di Gowong. Sang Raja sudah menyerahkan rencana kepada kalian semua. Adi Pati Suryo Nagoro yang sudah diberi perintah merencanakan siasat masih bingung. Juga Mas Ronggo dan Tumenggung Joyo Dirjo. Pangilan Adi Wijoyo berkata lagi. Ayo para Adi Pati dan Tumenggung, jangan ragu mengutarakan pendapat. Baik atau buruk nanti dibicarakan bersama. Para Tumenggung berkata. Kami semua ikut saja dan sekedar menjalani. Hanya tiga punggawa yang belum punya usul. Mas Ronggo, Joyo Dirjo dan Adi Pati Suryo Nagoro. Pangilan Adi Wijoyo bertanya. Dinda Suryo Nagoro dan Dinda Ronggo bagaimana? Dan juga si Wak Joyo Dirjo. Jangan diam saja kamu Wak. Kamu yang paling tua. Kalau kanda buger tidak ada, kamu yang menggantikan. Joyo Dirjo tidak menjawab. Hanya menunduk sambil melenguh. Lalu berkata Adi Pati Suryo Nagoro. Duh pangeran, bagaimana yang diinginkan? Apakah perang habis-habisan? Atau menjalankan siasat? Yang mana yang dikehendaki? Kalau menerapkan siasat, namanya istiar agar selamat. Para pasukan jangan sampai hancur. Diharap selamat dari awal sampai akhir. Maka harus dipikirkan di mana tempat musuh yang sebaiknya diserang. Kalau mau perang ngamuk di sembarang tempat bisa. Tak usah memikirkan keselamatan prajurit. Pangeran Adi Wijaya menjawab. Mari kita pikirkan agar selamat saja. Suryo Nagoro berkata. Hanya satu pendapat yang bagus. Kalau berperang melawan kompeni, ibaratnya menyendok bubur panas yang baru saja mendidih. Kalau dalam menyendok tidak memakai istiar dan dilakukan dengan sembarangan, maka bisa-bisa mulut terbakar. Anak-anak kecil melakukannya dengan menyendok dari pinggir di bagian yang paling dingin. Lalu makin lama, makin ketengah bersamaan dengan makin dinginnya bagian tengah. Dengan cara seperti itu, makan bubur bisa dilakukan dengan aman. Maka sebaiknya kita mulai perang melawan kompeni dengan menyerang Gowong lebih dulu. Karena di situ bagian paling pinggir, yakni bagian yang paling lemah. Lalu setelah menang bergiliran menyerang Pak Gelin. Kalau sudah mendapat pertolongan Tuhan, kita serang Mataram dari arah Pak Gelin. Berkata sang raja kepada pangeran Adiwi Joyo. Anda, apakah sudah mendapat kesepakatan bagaimana baiknya? Pangeran Adiwi Joyo berkata, Hamba pikir sudah cukup bagus pendapat Dinda Suryo Nagoro. Sekarang kami serahkan kepada Patuka. Joyo Tirjo dan Ronggo diam saja. Tampaknya juga setuju. Berkata sang raja. Baik kanda, kalau sudah tidak ada ganjaran lagi, saya menurut siasat itu. Besok pagi kita berangkat. Mas Ronggo menyembah. Kalau begitu, saya minta izin Patuka berkenaan dengan permintaan Mangku Dirjo. Besok saya yang melakukan penyerangan ke Gowong. Sang raja berkata. Benar, Ronggo. Berangkatlah bersama Mangku Dirjo. Engkau yang memimpin pasukan. Aku bawakan sedikit prajurit dalam dari kesatuan Nirboyo, Martolulut, Jogoboyo, Sangkrak Nyono, Kanuman, dan Meji. Dan aku sertakan 25 orang bersenjata tombak. Yang 15 dari Suronatan dan 10 merupakan mantri pilihan. Itu semua yang akan menyertaimu menyerang Gowong. Si Janudin itu bawalah untuk memimpin Suronoto. Aku ingin mengetahui bobotnya dalam perang. Lihatlah dengan seksama tindakannya selama dalam perang. Mas Ronggo menyembah dan mundur. Lalu memberi apa-apa perangkat bersama Tumenggung Gowong Mangku Dirjo. Yang menjadi pembuka jalan Mas Ronggo bersama prajurit Suronoto. Sedang yang bertindak sebagai penunjuk jalan para mantri dari Gowong. Sesampai di Gowong, Mas Ronggo bermarkas di timur benteng. Dekat dengan tempat musuh. Sementara itu, paginya pasukan Sang Raja berangkat menuju Gowong. Pasukan besar berjalan seperti air laut yang rob. Seperti ombak bergulung-gulung. Waktu asar perjalanannya sudah sampai dan bermarkas di Trasak. Di pinggir desa Gowong. Di Gowong ada dua loci company. Di desa Sempuno dan Kalibawang. Barisan di Gowong sudah mendengar bahwa akan kedatangan musuh. Pasukan company di Sempuno bermaksud mengumpul ke Kalibawang untuk menyatukan kekuatan. Di tengah jalan mereka bertemu pasukan Mas Ronggo. Pecahlah pertempuran. Prajurit keparak segera menyerang cepat. Company menahan dengan tembakan. Orang Suronoto yang 15 menerjang mengamuk jarak dekat dengan memakai senjata keris. Janudin menyerang ke pojok. Mas Ronggo mengamuk menewaskan banyak orang. Musuh dan teman banyak yang luka dan tewas. Janudin makin menjadi-jadi yang muknya. Janudin mendapat luka setelah membunuh 10 serdadu Belanda dan 8 serdadu Bugis Bali. Pasukan Belanda banyak yang mati. Perangnya kalah. Sementara itu Sang Raja sudah berangkat dari kerasa. Di jalan mendengar suara tembakan bergemburuh. Pangeran Adiwijojo berkata. Dinda ada suara tembakan di depan. Barangkali itu si Ronggo sedang bertempur. Barangkali kesulitan menahan musuh. Sang Raja segera memisahkan diri dari barisan. Mendahului perjalanan dengan membawa 200 prajurit berguda. Sementara itu yang sedang berperang habis-habisan. Mas Ronggo sudah berhasil mendesak pasukan musuh. Banyak serdadu musuh yang tewas. Yang hidup mengungsi ke loci di Kalibawang. Mas Ronggo dan pasukannya terus mengejar. Lalu datang Sang Raja dan pasukannya. Kedua pasukan segera bergabung mengepung benteng. Pasukan Sang Raja dan Mas Ronggo berhasil membedah benteng yang isinya hanya sedikit pasukan kumpeni. Ada 20 kumpeni putih dan 80 serdadu bukis Bali. Semuanya ditumpas habis. Sang Raja kemudian bermarakas di selatan Gowong. Sampai jumpa di video selanjutnya.